Halo teman-teman sekalian Kembali lagi bersama saya Rurover Tentunya di channel kita Rurover Kali ini saya akan membahas Mobil saya yang Ini sebenarnya sih part 2 ya Part 2 nya dari kemarin setahun yang lalu Saya pernah upload Modifikasi MND90 Bodinya Dan semuanya pakai MND90 Tapi sekarang Saya berhasil Membeli Kit RGT 13616 136161 Dan Saya pasangkan Langsung terapkan di Bodi MN Yang saya sudah modifikasi Dan hasilnya Seperti yang teman-teman lihat Pas ya Wheelbase nya pas Saya bersyukur sekali Wheelbase sepas Saya tidak usah Merubah-merubah lagi Tidak usah Merubah Tuh Jadi Masih orinya RGT Dan modinya String MN yang kemarin Seperti yang saya sudah Ulas Di setahun yang lalu Jadi Ini bodinya Saya custom Dan ini sudah saya Cet Saya kasih Watering Saya kasih Dekal juga Dekal Dekasih Emblem Kayak gini Dekat nomor Tirehanger Tirehanger Gantungan Dan ini Roof rack Loco Camel Trophy Dan ada beberapa bagian Dari RGT Yang saya pakai Saya aplikasikan Di sini Aksesorisnya Satu Spion Ini Spionnya Saya pakai Spion RGT Nanti bisa Ditekuk Pake ban Ban RGT Dan Modifikasi ini Saya belum Final Baru Car Uji coba Dan Nanti Nanti Saya ganti Baterainya Karena Baterainya Saya Cuman Kita Ngetes 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 Itu Cuman 5 menit 5 menitan Lebih 5 menit 10 menit Nggak bisa Lama Jadinya Kalau mau Ambil Lagi trail Trail Di Medan Offroad Nanti 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 Dan Dalamannya Semua Saya 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 Jadiin Di sini Semua Saya masukkan Di depan Ini Baterainya Terus Pasang Baterainya Sendiri Saya Taruh Di belakang Dan Ini Aplikasinya Saya Modif Baru Saya Taruh Di sini Ini Ada Perubahan Sedikit Untuk Bawahnya Tuh Hasisnya Ini Saya Potong Jadi Saya Sesuaikan Dengan Pemper Potong Dan Pakai Enplace Seperti ini Saya Sesuaikan Nanti Saya Mur Karena Ini Belum Final Tuh Seperti ini Juga Nanti Ininya Saya Tutup Lagi Karena Sebelumnya Saya Tutup Cuman Ada Penyesuaian Dengan Sasis RGT Jadi Harus Dibongkar Lagi Dan Ini Bagian Engine Bagian Bawahnya Mungkin Nantinya Saya Ada Setting Ulang Supaya Nempel Nama Dia Untuk Aki-kaki Tidak ada Perubahan Masih Sama Maka RGT Cuman Disini Saya Tambahin Spacer Spacer Yang dari RGT Untuk Shop Blacker Di dalam Tambahin 2 Untuk Bodinya Peral Nanti Rencananya Akan Saya Berikan Figure Disini Figure Sama Nyari Figure Anjing Juga Di Sedang Trail Adventure Trail Dan Ini Bodinya Bodi MN Cuman Sudah Saya Modifikasi Saya Bikin Seperti Reelnya Seperti Lantover Defender Reelnya Kalau MN Itu Kan Ada Belahan Disini Cup Dengan Defender Langasi Itu Enggak Jadi Saya Bikin Jadi Ininya Saya Potong Saya Potong Saya Habisin Dan Ini Juga Saya Ada Tambahan Satu Senti Untuk Disininya Penambahan Satu Senti Dan Bodi Belakang Juga Jadi MN Itu Ada Tambahan Satu Senti Mari Kita Cek Aja Nih Untuk Mendiya MN RGT Itu Baratnya Nggak Bisa Lama Nanti Saya Kumpulin Lagi Ganti Batere Sama Syukur Nanti Mau Ganti ESC Juga Lebih Smooth Ini Tinggal Di Anti Ada Ininya Masukin Disini Ini Disini Sampai Tidak Dikencengin Sini Selamat Jangan Menyalakan Sini ini untuk pemakaian sendiri bawaan bawaan RGT nya ini Dumbu RC ini Biar ini aja biar nggak ngetaku cet orange fluorescent nanti ini niatnya saya mau weathering di weathering nanti seperti terlihat kotor apa berkarat sedikit kita nyalain sebelum saya pasang kit RGT ini saya udah dicoba dulu masih pakai sasis MN mungkin nanti saya disertakan dicobanya waktu masih pakai sasis MN dan kit MN nya untuk ini lampu saya kasih tambahan sedikit ini saya hanya aplikasikan apa lampunya hanya pakai lampu depan di sini di channel empatnya kenapa lampunya kuning karena ini seperti lampu perjadul kan lampunya kuning jadi lebih suasananya lebih dapat aja gitu itu juga nanti saya ada rencana mau dipasang lampu di sini agak kasar masih ya karena ini harus pulang itu saja nanti saya kasih atas dukungan kita kemudian 2 4 5 kalau Hai kalau masih pandemi COVID-19 dan masih PPKM ya saya belum bisa Hai eh tes drive mobil ini di sana di luar outdoor di medan kayak apa tanah batu atau segalanya makan masih di rumah aja belum guna-mana mengikuti anjuran pemerintah Oke untuk ini setirnya setirnya saya ganti saya modip bisa modip disini kalau temen-temen ada yang mau ngikutin silahkan modal ban WPL aja WPL B17 ini WPL C14 saya kasih efek sedikit petering harap untuk ininya tuh saya kasih lem sedikit dan ini dibongkar biar lebih ini aja mainnya gitu enak dan lebih terasa off-road nah sangat sedikit kalau menurut saya enggak kaku kan oke saya rasa apalagi jelasin ya nanti tunggu part 3 aja deh sekalian saya mau nanti upload hasil tes drive-nya di part 3 ya mudah-mudahan cepat kelar nah ini kan belum final kit ini belum final secara utuhnya masih percobaan-percobaan dikarenakan penggantian baterai dan SD lagi saya mengganti Oke cukup sekian dari saya terima kasih tetap jaga kondisi dan sampai jumpa lagi di part 3 bye 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 you